Intro Shalom dan selam kasih kepada saudara-saudari dimanapun anda berada. Puji Tuhan karena sekali lagi kita ditemukan di dalam siri ringkasan Sekolah Sabat Dewasa kuatel pertama 2019 dengan tema Buku Wahyu. Dan kali ini kita akan membahas pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Tujuh Sangka Kala. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di syurga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Pada saat ini kami mohon supaya engkau menyertai kami sementara kami membahas pelajaran Tujuh Sangka Kala. Curahkanlah roh kudus untuk membuka pikiran dan memberi kami pengertian supaya pelajaran ini benar-benar bermakna bagi kami dan berguna bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tajuk pelajaran kita kali ini adalah Tujuh Sangka Kala, pelajaran yang ketujuh. Ayat hafalan kita dipetik daripada Wahyu Sepuluh Ayat Tujuh yang berbunyi seperti ini. Tetapi pada waktu bunyi Sangka Kala dari Melaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup Sangka Kalanya, maka akan genaplah keputusan rahsia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dalam ayat ini kita diperkenalkan dengan satu lagi nubuatan siri Tujuh, yaitu Tujuh Sangka Kala. Sebelum ini kita sudah belajar tentang Tujuh Jemaat dan Tujuh Menterai. Kita melihat dan sudah pun memahami bahwa Tujuh Jemaat dan Tujuh Menterai mempunyai kaitan yang sangat rapat, di mana kedua-dua siri Tujuh itu berlaku dalam tempo sejarah yang sama, selepas Yesus naik ke syurga, sampailah kepada kedatangan Yesus yang kedua. Jika digabungkan kedua-dua siri Tujuh itu, ia memberi gembaran dan perincian yang lebih jelas tentang apa yang berlaku kepada dunia, khususnya kepada umat Tuhan, berhubungan dengan penyebaran Injil kekal pada akhir zaman ini. Nah menariknya, Tujuh Sangka Kala yang kita akan belajar minggu ini, juga berlaku dalam tempo sejarah yang sama dengan Tujuh Jemaat dan Tujuh Menterai, yaitu kira-kira 31 tahun masihi, sampailah kepada kedatangan Yesus yang kedua. Dalam pelajaran kali ini, kita akan merangkumi sekurang-kurangnya empat bab atau pasal dalam kitab wahyu, yaitu wahyu pasal yang ke-8, 9, 10, dan 11. Sangat panjang dan sangat padat dan penuh dengan simbol-simbol. Jadi untuk lebih dapat memahami dengan jelas ringkasan ini, saya mengundang saudara-saudari untuk membaca terlebih dahulu keempat-empat bab ini, supaya lebih mudah untuk saudara mengikuti apa yang kita bincangkan di sini. Nah sebelum mengupas lebih dalam mengenai Tujuh Sangka Kala, mari kita imbas sedikit pelajaran sebelum ini. Dua minggu yang lalu, kita telah belajar tentang Tujuh Menterai, di mana telah dijelaskan ciri-ciri dan maksud-maksud dari Menterai pertama sehingga Menterai yang ke-6. Tetapi pelajaran itu berhenti di situ karena memberi laluan kepada interlude atau selingan yang dimasukkan dalam Wahyu Tujuh. Nah mengapa interlude atau selingan itu dimasukkan? Ia adalah untuk menjawab persoalan dalam Wahyu 6 ayat 17 yang bertanya, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara, siapa yang dapat bertahan pada hari besar murka dari Menterai ke-6 itu? Jawabannya diberikan dalam pelajaran kita minggu lalu, yaitu umat Tuhan yang telah dimeteraikan. Mereka lah yang dapat bertahan pada hari besar murka itu, yaitu mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Nah dalam pelajaran minggu ini, barulah kita akan membuka Menterai yang ke-7. Dimana di dalam Menterai yang ke-7 itu terdapat tujuh sangka kalah yang kita akan pelajari. Dalam Wahyu 8 ayat 1 hingga 2 dan juga ayat yang ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka Menterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di syurga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan tujuh sangka kalah. Kita lihat ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangka kalah itu bersiap-siap untuk meniup sangka kalah. Nah daripada ayat-ayat ini sekurang-kurangnya timbul tiga persoalan. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan ketujuh sangka kalah itu? Yang kedua, mengapa ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangka kalah itu bersiap-siap untuk meniup sangka kalah? Dan yang ketiga, apakah yang akan terjadi apabila satu persatu sangka kalah itu ditiup oleh ketujuh malaikat? Mari kita jawab soalan yang pertama. Apa yang dimaksudkan oleh ketujuh sangka kalah itu? Dalam Wahyu 8 ayat 3 hingga 5 diselitkan satu babak yang menjadi latar belakang untuk memahami maksud teologi ketujuh sangka kalah itu. Ayat yang ketiga mengatakan, Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takta itu. Sudara, apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Jika dirujuk kepada buku Perjanjian Lama, dalam ayat ini kita melihat bahwa bahasa atau istilah yang digunakan di sini menggambarkan upacara yang biasa dijalankan dalam baik suci, khususnya dalam upacara korban bakaran harian. Dalam upacara korban bakaran petang, seorang imam dipilih untuk membawa pedupaan emas ke dalam baik suci dan mempersembahkan kemenyan di atas mezbah emas dalam bilik yang kudus. Kemenyan itu melambangkan doa orang-orang kudus atau umat-umat Tuhan. Mari kita lihat ayat yang keempat. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Apakah yang didoakan oleh umat-umat Tuhan ini? Jawabannya boleh dilihat dalam metrai kelima yang telah kita pelajari sebelum ini. Dalam metrai kelima itu yang terdapat dalam Wahyu 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10 dan ketika anak domba itu membuka metrai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, Berapa lamaka lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Inilah doa dan seruan umat-umat Tuhan sepanjang zaman memohon keadilan dan pembalasan dari Tuhan ke atas musuh-musuh Tuhan yang menganiaya mereka. Nah, apakah respons Tuhan kepada seruan doa umat-umatnya ini? Kita sambung kembali membaca ayat yang ke-5 dari Wahyu 8. Berbunyi seperti ini, Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Kembali kepada upacara korban bakaran petang, ketika imam yang membawa pedupaan itu keluar dari bilik yang kudus, dia akan melemparkan pedupaan itu ke pelataran baik suci yang akan menghasilkan bunyi bising. Pada waktu bunyi bising itu kedengaran, saat itulah tujuh orang imam akan meniupkan sengka kalah menandakan upacara korban bakaran hari itu sudah selesai. Dalam cara yang sama, ketika malaikat yang dilihat Yohanes itu melemparkan pedupaan itu ke bumi, maka kedengaranlah bunyi bising yaitu guru, halilintar, dan gempa bumi. Dan pada saat inilah, ketujuh malaikat bersedia untuk meniup ketujuh sengka kalah itu. Satu persatu. Mengapa? Untuk menunjukkan dan meyakinkan umat-umat Tuhan bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa umat-umatnya. Tujuan ketujuh sengka kalah adalah untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan peduli dengan setiap penderitaan yang dialami oleh umatnya. Baik, pada waktu pedupaan yang berisi api dari mezbah itu dilemparkan ke bumi, maka dijatuhkan penghakiman ke atas orang-orang yang diam di atas bumi yang melawan Tuhan sebagai jawaban kepada doa dari umat-umat Tuhan yang memohon keadilan Tuhan tadi. Untuk memahami lebih lanjut lagi, mari kita lihat bagaimana sengka kalah yang juga disebut sebagai nafiri digunakan dalam perjanjian lama. Dalam bilangan 10 ayat 8 hingga 10, dalam 2 tawarik 13 ayat 14 hingga 15, dan dalam Yowel 2 ayat 1 digariskan beberapa cara mengapa sengka kalah itu ditiup. Yang pertama, sengka kalah atau nafiri digunakan untuk mengingatkan bangsa Israel akan upacara penyembahan dalam baik suci. Yang kedua, ia ditiup sewaktu peperangan. Ketiga, ia ditiup semasa perayaan-perayaan tertentu. Dan yang keempat, ia ditiup untuk mengingatkan bangsa bersedia untuk hari Tuhan. Secara ringkas, sengka kalah ditiup untuk menandakan sekurang-kurangnya tiga perkara yaitu peperangan, penyembahan, dan doa. Di antara tiga peristiwa ini, menurut pelajaran sekolah sahabat kita, selain tanda peperangan, doa adalah tema utama yang dikaitkan dengan mengapa tujuh sengka kalah itu ditiup. Yaitu seperti yang saya katakan tadi sebagai respons Tuhan kepada doa umat-umatnya yang menderita. Nah, pengertian ini selari dengan penjelasan dalam bilangan 10 ayat 9 yang berbunyi seperti ini. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan alamu dan diselamatkan daripada musuhmu. Sedara, karena Tuhan mengingati dan peduli akan umat-umatnya, maka Tuhan menurunkan tujuh sengka kalah. Di mana tujuh sengka kalah itu adalah penghakiman Tuhan ke atas orang-orang yang tinggal di bumi, khususnya mereka yang melawan Tuhan. Ia juga dimaksudkan untuk memberi amaran kepada semua penduduk bumi agar mereka bertobat sebelum terlambat atau sebelum tutup pintu kasihan. Mari kita lihat beberapa ciri-ciri tujuh sengka kalah ini. Pertama, ia berlaku sejak zaman Yohanis sampailah kepada kedatangan Yesus yang kedua nanti. Yang kedua, ia berlaku ketika pelayanan pengantaraan Yesus di baik suci syurgawi masih berlaku. Maksudnya, ia terjadi ketika pintu kasihan belum ditutup. Yang ketiga, ia berlaku pada masa di mana Injil masih sedang disebarkan. Dan yang keempat, penghakiman itu tidak menyeluruh, yaitu hanya merangkumi sebahagian atau satu per tiga daripada ciptaan bumi. Nah sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi apabila satu persatu sengka kalah itu ditiup dan apakah maksud setiap peristiwa yang terjadi itu. Ini terdapat dalam Wahyu 8 ayat 7 sehingga fasal 11 ayat 19. Tetapi kita tidak akan membaca setiap satu ayat ini, namun kita akan coba meringkaskannya bersama dengan tafsirannya. Mari kita lihat sangka kalah yang pertama. Sangka kalah pertama menggunakan bahasa perjanjian lama tentang penghakiman Tuhan. Di sana disebutkan hujan es, api bercampur dengan darah yang ditimpakan kepada umat Tuhan perjanjian lama di mana umat Tuhan dilambangkan sebagai pohon-pohon dan rumput-rumput hijau. Nah ini menggambarkan bahwa sangka kalah pertama menunjukkan penghakiman Tuhan terhadap Jerusalem yang telah menolak Kristus. Seterusnya, sangka kalah kedua mengimbas semula secara umumnya penghakiman Tuhan terhadap orang-orang yang menentang dia. Khususnya di sini digambarkan tentang kejatuhan Babylon kuno. Dalam Wahyu 8 ayat 8 ke 9 di sana disebutkan gunung besar yang melambangkan Babylon kuno yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan kejatuhan Babylon kuno ini dikaitkan dengan kejatuhan Empayar Roma. Tafsirannya, sangka kalah kedua adalah penghakiman Tuhan ke atas Empayar Roma. Seterusnya sangka kalah yang ketiga. Perlambangan sangka kalah ketiga menyerupai gambaran Alkitabia untuk pekerjaan iblis. Di sana dikatakan sebuah bintang besar jatuh dari langit. Bintang yang jatuh itu menggambarkan pekerjaan setan. Dan bintang yang jatuh itu menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa satu pertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nah, tetapi simbol obor, mata air, sungai, dan air mencadangkan kehidupan rohani dan pertumbuhan. Bintang tadi diberi nama sebagai absintus dan ia menyebabkan satu pertiga dari semua air menjadi pahit dikatakan di sini. Nah, kejatuhan bintang ini dan air yang menjadi pahit itu menggambarkan penyimpangan daripada kebenaran dan kebangkitan kemurtadan. Oleh itu, sangkakala ini dikaitkan dengan keadaan gereja pada zaman pertengahan. Tapsirannya di sini, sangkakala ketiga menunjukkan penghakiman Tuhan ke atas gereja dalam zaman pertengahan. Kita beralih kepada sangkakala yang keempat. Dalam sangkakala keempat, sumber cahaya, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang dikatakan di sana dipukul sehingga satu pertiga daripadanya menjadi gelap. Nah, ini adalah simbol bagi kebenaran yang sebahagiannya dikalahkan atau digelapkan oleh kemurtadan. Kegelapan ini boleh menggambarkan kemurtadan yang mendalam dalam gereja. Nah, ini melambangkan ataupun tafsirannya adalah menggambarkan penghakiman ke atas kemurtadan gereja romanisme dan protestanisme. Kita beralih kepada sangkakala yang kelima. Dikatakan, di dalam sangkakala keempat tadi, kegelapan itu hanya sebahagian atau hanya separuh. Tetapi, dalam sangkakala yang kelima, kegelapan itu digambarkan menjadi penuh dan menyeluruh di dunia. Dikatakan di sana, sebuah bintang jatuh dari langit. Pintu lubang jurang maut dibuka. Asap dari lubang itu membawa kegelapan. Nah, saudara, ini menggambarkan kejayaan kemurtadan dan sekularisme agama di zaman modern. Apabila Tuhan dan kebenaran benar-benar diatasi oleh kemurtadan, maka manusia yang berdosa dibiarkan kepada keinginan-keinginan jahat yang membawa kehancuran seperti yang digambarkan di sana di mana belalang-belalang yang memiliki kuasa seperti kalajengking dibenarkan untuk menyiksa, yang menggambarkan penolakan kebenaran menyebabkan penyiksaan. Nah, satu-satunya keselamatan adalah hubungan yang sejati dengan Tuhan. Secara tafsirannya, sangkakala yang kelima menggambarkan penghakiman ke atas etisma dan sekularisme atau kekafiran. Kita teruskan kepada sangkakala yang keenam. Sangkakala keenam menggemahkan cerita Alkitab mengenai Babylon kuno. Di sini terdapat rujukan yang merujuk kepada sungai Babylon, penyembahan berhala Babylon, dan kejatuhan Babylon. Terdapat juga banyak persamaan dengan cawan yang keenam dari ketujuh malapetaka seperti yang terdapat dalam Wahyu 16 nanti kita akan pelajari. Disebutkan di sana sungai Efrat, disebutkan juga bahasa pertempuran seperti Askar Besar, dan gambaran iblis. Nah, sangkakala keenam menggambarkan penentangan terhadap Tuhan yang serupa dengan Babylon akhir zaman. Tafsirannya ini adalah menggambarkan penghakiman ke atas Babylon rohani. Dan sangkakala yang kita nantikan, sangkakala yang ketujuh. Sudah pasti, sangkakala yang ketujuh suka cita di syurga, kedengaran atau dilihat oleh Yohanis karena bumi akhirnya telah diselamatkan pada waktu yang menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua. Namun, sebelum sangkakala ketujuh ditiup, dalam sangkakala keenam terdapat satu lagi selingan dimasukkan. Selingan ini memberitahu kita tugas atau apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sementara mereka menantikan sangkakala yang ketujuh, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Wahyu 10 ayat 1 hingga 4, Yohanis melihat seorang malaikat yang mewakili Yesus yang kaki kirinya berdiri di atas laut dan kaki kanannya di atas bumi. Ini melambangkan pemerintahannya yang universal dan apa yang ia akan kabarkan itu mempunyai maksud ke atas seluruh dunia. Malaikat ini memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka dan suaranya digambarkan seperti singa. Ini melambangkan suara Tuhan seperti dalam Hosia 11 ayat 10 dan Wahyu 5 ayat 5. Lalu apa yang berlaku dalam penglihatan ini? Sekurang-kurangnya terdapat tiga perkara yang penting terjadi dalam penglihatan ini. Dalam Wahyu 10 ayat 5, Apakah yang dimaksudkan dengan perasa tidak akan ada penundaan lagi? Atau dalam bahasa Inggrisnya, There will be time no longer. Nah untuk memahami ini, kita harus melihat dalam Daniel 12, khususnya ayat yang ke-6 dan ke-7. Di mana malaikat berkata, penganiayaan ke atas umat kudus akan berlangsung selama satu masa, dua masa, dan setengah masa, ataupun 1260 hari yang menunjukkan 1260 tahun. Kita tahu dalam sejarah bahwa gereja telah dianiaya oleh kuasa kepausan selama 1260 tahun. Dari 538 Masihi sehingga 1798 tahun Masihi. Dan selepas tempo ini, bermulalah tempo yang dipanggil akhir zaman, di mana sampai kita hidup sekarang ini. Dan ucapan bahwa tidak akan ada penundaan lagi, merujuk kepada nubuatan terpanjang dalam Daniel 8 ayat 14, yaitu nubuatan masa 2300 tahun yang berakhir pada tahun 1844. Selepas nubuatan ini, tidak ada lagi time atau tempo masa nubuatan yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang pasti? Kita tahu kita sedang berada dalam tempo akhir zaman yang telah bermula selepas 1798 Masihi. Seterusnya, perkara yang kedua terjadi dalam penglihatan ini, Wahyu 10 ayat 8 dan 9, kata Tuhan kepada Yohanis, Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas bumi itu. Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Sudara, apakah maksud memakan gulungan kitab itu? Dan mengapa ia manis seperti madu di mulut, tetapi menjadi pahit di dalam perut? Dalam Iha Zikil 2 ayat 8 hingga fasal yang ketiga ayat 11 dan dalam Yeremia 15 ayat 16, di sini diberikan pengertian bahwa memakan gulungan kitab itu melambangkan penerimaan akan perkabaran atau firman dari Tuhan untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa. Ketika perkabaran itu diterima, ia adalah satu yang manis, satu berita yang baik. Tetapi apabila ia diberitakan, kadang-kadang ia menghasilkan kepahitan akibat penolakan dan penganiayaan daripada orang yang tidak percaya. Ini sama seperti yang terjadi kepada Rasul Yohanis sendiri. Perkabaran Injil kekal adalah berita baik yang manis seperti madu bagi Yohanis, tetapi mengakibatkan kepahitan sehingga dia dipenjara di Pulau Patmos oleh orang-orang yang menolak Injil. Lebih jauh lagi, ini juga melambangkan pengalamannya akan dialami oleh umat Tuhan pada akhir zaman. Ini merujuk kepada satu peristiwa khusus yang berlaku pada akhir nubuatan 2300 hari itu. Pada waktu itu, satu gerakan yang dipanggil gerakan Millerites telah mengkaji tentang nubuatan 2300 tahun. Sehingga akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Yesus akan datang pada akhir 2300 tahun itu, yaitu tahunnya berakhir pada 1844. Nah ketika mereka menerima perkabaran ini, perkabaran itu sangat manis bagi mereka. tetapi apabila ternyata Yesus tidak datang pada tarik yang ditetapkan itu, berlakulah apa yang dipanggil kepahitan atau kekecewaan yang besar. Sekalipun begitu, sekalipun dengan kekecewaan dan kepahitan ini, kata Tuhan kepada Yohanis dan juga kepada umatnya di akhir zaman ini, dalam Wahyu 10 ayat 11, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sudara daripada kekecewaan itu, para pengikut Miller telah mengkaji lebih dalam lagi tentang nubuatan Daniel dan mereka mendapat pengertian yang lebih jelas. Dan lahirlah gerakan Advent yang menguduskan hari sabat yang juga dipanggil sebagai gereja sisa yang dipanggil untuk mengabarkan berita tentang kedatangan Yesus yang kedua sehubungan dengan buku Daniel dan Wahyu 14. Seterusnya, dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2 beralih kepada penglihatan Yohanis yang seterusnya, Yohanis diberikan tongkat pengukur dan diperintahkan untuk mengukur baik suci Allah, mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Menurut buku sekolah sabat kita, perkara ini melambangkan penghakiman Tuhan yang dipanggil pre-advent judgment ke atas umat-umat Tuhan. Nah ini mengingatkan kita bahwa pada waktu ini kita sebagai umat Tuhan sedang dihakimi dan saudara satu-satunya harapan keselamatan kita adalah di dalam pekerjaan pendamaian Kristus melalui darahnya yang menghapuskan dosa kita dan menyelamatkan kita. Saudara, sudahkah saudara bersandar sepenuhnya kepada Yesus dan kebenarannya untuk melalui saat penghakiman ini? Kita pergi kepada bahagian yang terakhir daripada selingan dalam metrai ataupun sangka kalah ke-6 ini disebutkan tentang dua saksi dalam Wahyu 11 ayat 3 hingga 11. Nah siapakah dua saksi ini? Jika dibuat perbandingan dengan penglihatan dalam kitab Zakaria 4 dua saksi itu jelas melembangkan bahwa ia adalah kebenaran Tuhan yaitu Alkitab yang mempunyai buku perjanjian lama dan buku perjanjian baru. Umat Tuhan dipanggil untuk memberitakan kebenaran Alkitab yang penuh yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru kepada dunia. Itulah yang dua saksi itu. Wahyu 11 ayat 3 dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Sekali lagi tempo nebuatan 1260 tahun itu disebut dimana ini adalah satu tempo zaman penganiayaan ke atas gereja Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi dari tahun 538 Masihi sehingga 1978 Masihi. Dua saksi ini bernubuat dalam kain perkabungan yang menggambarkan masa sukar dimana Alkitab ditutupi oleh tradisi manusia. Seterusnya ayat 7 sehingga 13 dari Wahyu 11 menceritakan apa yang berlaku seterusnya kepada Alkitab atau dua saksi itu. Ayat yang ke-7 mengatakan dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Saudara, menurut catatan sejarah binatang yang muncul dari jurang maut yang memerangi mengalahkan serta membunuh kedua saksi itu mewakili serangan kekafiran ke atas Alkitab dan penghapusan agama yang berlaku semasa revolusi Perancis. Pada waktu itu Alkitab diharamkan selama tiga tahun setengah dari 1793 sehingga 1797 tahun masih. Namun, puji Tuhan hal itu adalah bukan untuk selamanya. Ayat 11 dari Wahyu 7 mengatakan bahwa selepas tempo tiga tahun setengah itu dua saksi yaitu Alkitab diberi nafas hidup dari Allah dan dibangkitkan semula. Tepat seperti yang dinebuatkan sejarah mencatat bahwa ekoran revolusi Perancis maka berlakulah kebangunan besar dalam minat terhadap Alkitab. Muncullah gerakan advent yang kedua dengan pemulihan kebenaran Alkitab dan persatuan Alkitab ditubuhkan dan Alkitab dikirim ke seluruh dunia. Hari ini setiap satu kita boleh memiliki Alkitab yang mengandungi kebenaran Tuhan yang penuh yaitu dua saksi perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara daripada pelajaran ini kita mendapat keyakinan bahwa yang pertama Tuhan peduli dengan setiap doa dan seruan umat-umatnya yang menderita. Tujuh sengkakala menunjukkan Tuhan menjawab doa dan bertindak menghakimi orang-orang yang menindas dan menyakiti umat-umatnya. Pelajaran tujuh sengkakala juga mengingatkan kita bahwa kita sedang hidup dalam sengkakala yang keenam di mana kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran penuh Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru Injil kekal yang membawa keselamatan kepada dunia. Dan yang terakhir pelajaran tujuh sengkakala memberitahu kita atau menyedarkan kita bahwa kita sedang hidup dalam saat penghakiman yang sedang berlaku di mana umat-umat Tuhan sedang dimetraikan sebagai milik Tuhan. Satu-satunya jaminan pengharapan keselamatan kita adalah bukan kepada kebenaran diri sendiri melainkan pada kebenaran Yesus Kristus yang telah mati sebagai anak domba dan menubus kita dari dosa. Saudara maukah saudara bersandar dan mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi? Mari kita tutup pembahasan kita dengan bersatu dalam doa. Bapak di syurga segala puji syukur kami kepadamu karena engkau memberikan keyakinan kepada kami bahwa tidak ada satu pun perkara di dunia ini yang terjadi di luar kawalanmu. Engkau lah yang mengawal segala sesuatu. Terima kasih Tuhan karena engkau begitu peduli kepada setiap keadaan atau peristiwa yang berlaku dalam hidup kami dan engkau sentiasa bekerja untuk menyelamatkan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kemanapun anak domba itu pergi. Basuhkanlah jubah kami dengan darah anak domba sehingga kami dimetraikan sebagai anak-anak Tuhan sebagai milik Tuhan dan kami tetap bertahan setia sampai Yesus datang. Terima kasih Bapak kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang Tuhan menjadi juru selamat kami semua. Amen. Sampai kita jumpa lagi di dalam Siri Ringkasan yang seterusnya. Selamat berbincang dalam kelas-kelas tempat Anda. Tuhan berkati.